Hai pelajaran kali ini mengenai keanekaragaman tingkat gen tingkat jenis atau spesies dan tingkat ekosistem materi ini masuk dalam pelajaran biologi kelas 10 bab satu semester 1 seperti kita ketahui bahwa makhluk hidup di dunia ini sangat banyak sehingga kita bisa mempelajari keanekaragaman makhluk hidup itu atau disebut juga dengan keanekaragaman hayati pada tiga tingkat yaitu tingkat gen kemudian tingkat jenis atau disebut juga dengan spesies dan tingkat ekosistem nah keanekaragaman gen adalah keanekaragaman dalam satu jenis makhluk hidup jadi untuk keanekaragaman gen itu adalah kita membedakan makhluk hidup yang merupakan satu jenis seperti kita manusia saja saya dengan kalian kita sama-sama manusia tapi mungkin tingginya berbeda warna kulitnya berbeda dan masih banyak lagi perbedaan yang lain yang pasti kalau kita belajar mengenai keanekaragaman tikkat gen ini maka karena dia satu jenis makhluk hidup maka nama ilmiahnya itu sama jadi nama ilmiahnya nah contohnya ya contoh misalkan kalau kita menyebut nama jeruk jeruk bukan nama ilmiah kita bisa mengatakan bahwa ada jeruk gintamani ada jeruk pontianak, jeruk garut, pokoknya jeruk-jeruk manis yang berasal dari daerah masing-masing tapi sebenarnya jeruk itu mempunyai nama ilmiah yang sama yaitu citrus sinensis atau citrus aurantikum nah jadi semua yang tadi jeruk-jeruk kintamani nama ilmiahnya adalah citrus sinensis jeruk lumajang nama ilmiahnya juga citrus sinensis nah tapi mereka memiliki perbedaan sehingga itu yang dipelajari dalam keanekaragaman tingkat gen mungkin rasa manisnya berbeda mungkin bentuknya berbeda ya itu contoh yang pertama kemudian yang kedua misalkan mangga 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 itu kalau kita tahu ada mangga arum manis ada mangga golek mana lagi tapi mangga tersebut memiliki nama ilmiah yang sama yaitu mangi vera indica jadi kalau ada mangga arum manis kemudian mangga golek mangga mana lagi itu termasuk keanekaragaman tingkat gen oke kemudian contoh yang ketiga ya kita masuk contoh apa hewan deh hewan ya kucing karena yang sering kita lihat kucing ya kucing nah kucing itu kan kita tahu bahwa ada kucing anggora kucing yang sering ada di rumah kita kucing lokal ya kemudian ada kucing persia tapi kucing anggora persia maupun kucing lokal itu ya itu mempunyai nama ilmiah yang sama yaitu felis domestica jadi mau kucing anggora mau kucing lokal mau kucing apa tadi persia nama ilmiahnya sama yaitu felis domestica sehingga ketiga jenis kucing ini memiliki keanekaragaman tingkat gen atau ya keanekaragaman tingkat gen contoh satu lagi ya anjing anjing kita juga sering mengenal anjing pudal kalau di Indonesia ada anjing kintamani ada golden retriever anjing bulldog ya itu semua mempunyai nama ilmiah yang sama lagi yaitu chanis familiaris nah jadi kalau kalian memberikan contoh keanekaragaman tingkat gen itu kalian sebutkan nama jenis-jenis anjing tadi ya kemudian oh iya lupa saya jadi pokoknya kalau yang namanya keanekaragaman tingkat gen dia mempunyai kesamaan yaitu satu jenis maluk hidup atau spesiesnya sama spesies sama karena walaupun dia satu jenis maluk hidup atau spesies yang sama tapi gennya pasti berbeda karena semua maluk hidup itu tidak ada yang memiliki gen yang identik sama walaupun dia kembar sekalipun kemudian nama ilmiahnya juga sama kemudian dari keanekaragaman tingkat gen ini maka kita akan mengetahui yang namanya variasi atau varietas yaitu perbedaan dalam satu spesies perbedaan dalam satu spesies jadi dia memiliki nama ilmiah yang sama tapi mungkin besar buahnya atau kalau pada anjing bulu anjingnya ada yang panjang ada yang pendek itu termasuk dalam keanekaragaman tingkat gen kemudian keanekaragaman tingkat gen ini kalau bila terjadi perkawinan bila terjadi perkawinan dalam satu jenis spesies tersebut maka anak yang dihasilkan itu adalah fertil fertil yaitu dia bisa memiliki keturunan kembali oke kemudian kita masuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies nah keanekaragaman dalam spesies tingkat jenis ini adalah keanekaragaman dalam spesies yang berbeda spesies yang berbeda atau disebut inter spesies ya inter spesies jadi kalau sudah berbeda spesies nya pasti nama ilmiah nya pun berbeda ya jadi yang kedua nama ilmiah nya pasti berbeda nama ilmiah nya berbeda oke kemudian tapi yang harus ingat itu adalah walaupun nama ilmiah berbeda tapi kalau keanekaragaman tingkat jenis atau spesies itu dia memiliki genus atau family yang sama ya kalau dia memiliki family yang sama berarti nama ilmiah nya yaitu kata pertama dari nama ilmiah nya itu sama kita kasih contoh jadi ini genus atau family yang sama family yang sama nah kalau dia genus yang sama berarti nama ilmiah nama di kata pertamanya itu akan sama saya kasih contoh ya contohnya sirsak sirsak itu dia mempunyai nama ilmiah anona anona murijan ya dengan serikaya serikaya juga hampir sama sih tapi beda banget rasanya ya dengan sirsak itu nama ilmiah anona skuamasa skuamasa nah kalian bisa lihat bahwa nama pertama dari sirsak anona sedangkan nama pertama dari sirsak juga anona tapi di kata keduanya berbeda nah ini menunjukkan bahwa genus sirsak dengan sirsak ini sama sehingga sirsak dengan sirsak itu menunjukkan keanekaragaman tingkat jenis atau spesies contoh lagi contoh yang kedua ya nah ini saya pakai jeruk aja jeruk juga ada jeruk bali jeruk bali bukan seperti jeruk manis yang sering kita makan seperti biasa ini besar sekali buahnya ya nama latinnya adalah sitrus maksima sitrus maksima kemudian tadi jeruk manis itu adalah sitrus sinensis kemudian jeruk nipis lagi jeruk nipis sama-sama jeruk ya tapi bukan bahasa indonesianya yang kita lihat tapi ilmiahnya bahasa nama ilmiahnya nah jeruk nipis itu namanya adalah sitrus aurantifolia sitrus aurantifolia nah sama-sama sitrus berarti genus mereka adalah sama jadi jeruk bali jeruk nipis maupun jeruk manis itu memiliki keanekaragaman tingkat jenis atau spesies ya nah tapi hati-hati juga ada yang family-nya yang sama kalau family yang sama berarti namanya ini tidak ada yang sama di di apa di kata pertamanya saya kasih contoh contohnya kita kita yang kayak harimau tapi lebih langsing kemudian itu nama ilmiahnya adalah asinonik jubatus asinonik jubatus dan kalau macan tutul atau bisa juga singa bisa juga apa harimau namanya kita macan tutul aja ya pantera pardus nah dilihat dari namanya tidak ada satu pun yang sama ya depannya cita asinonik sedangkan macan tutul itu anda pantera berarti dia tidak memiliki genus yang sama tapi kalau kita lihat dari tingkatan takson mereka maka cita sama macan tutul dia memiliki famili yang sama yaitu famili yang sama yaitu veli dai jadi dia memiliki famili yang sama jadi genusnya berbeda tapi memiliki famili yang sama genusnya berbeda famili nya sama nah ini bisa dimasukkan ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies jadi cita dengan macan tutul atau dengan harimau harimau itu adalah pantera tigris itu dia memiliki keanekaragaman tingkat jenis atau spesies yang keempat deh contoh yang keempat yang sering keluar diulangan kelapa kelapa ada kelapa hijau ada kelapa gadung ada kelapa hibrida nah kelapa hijau kelapa gadung kelapa hibrida itu memiliki nama yang nama ilmi yang sama yaitu cocos nuci vera nah itu ya jadi kalau ditanya kelapa hijau kelapa gadung kelapa hibrida itu keanekaragaman tingkat gen tapi kalau dibandingkan dengan kelapa sawit nah kelapa sawit kelapa sawit itu dia memiliki nama ilmiah elais guinensis guinensis tidak ada yang sama di genusnya sama sekali tidak ada yang sama tapi kelapa hijau dengan kelapa sawit dia memiliki famili yang sama yaitu aresa cei jadi familinya yang sama famili sama yaitu aresa cei nah sehingga kelapa hijau kelapa sawit itu masuk dalam keanekaragaman tiga jenis atau spesies sedangkan kelapa hijau kelapa gadung kelapa hibrida itu masuk dalam keanekaragaman tingkat gen karena semuanya sama-sama cocos nusifera oke nah yang harus kalian ketahui adalah kalau apa keanekaragaman tingkat jenis atau spesies itu kalau terjadi perkawinan atau terjadi perkawinan maka anak yang dihasilkan itu adalah steril anak yang dihasilkan steril artinya anaknya itu tidak memiliki kemampuan untuk berkembang biak lagi oke nah sekarang kita masuk ke dalam keanekaragaman tingkat ekosistem nah keanekaragaman tingkat ekosistem itu terjadi adanya karena adanya perbedaan komponen-komponen dalam yang menyusun ekosistem misalkan perbedaan iklim perbedaan kondisi geologi faktor kimia tanah dan lain-lain sebagainya jadi adanya perbedaan komponen penyusun ekosistem komponen penyusun ekosistem ya oke nah seperti kita tahu bahwa ekosistem itu terdiri dari ekosistem darat dengan secara garis besar ya ekosistem darat dan ekosistem perairan ekosistem darat sendiri bisa terdiri dari hutan hujan tropis ini paling banyak ditempati oleh makhluk hidup jadi paling beraneka ragam hutan hujan tropis itu ya ekosistem hutan hujan tropis kemudian ada ekosistem padang rumput bisa savana maupun stepa ada ekosistem hutan bakal ada ataran rendah ada ataran tinggi dan lain-lain sebagainya saya kasih contoh mengenai ekosistem ekosistem contohnya adalah kelapa kelapa aren untuk buat gula jawa kemudian siwalan ini bisa untuk buat minuman ini tumbuhan ini masuk famili yang sama jadi sepertinya dia akan masuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies tapi pada kenyataannya kelapa kelapa aren dan siwalan ini masuk ke dalam tingkat keanekaragaman ekosistem kenapa? karena tempat hidup mereka itu sangat berbeda kelapa itu kelapa maksud saya bisa hidup subur di dataran rendah atau pantai dataran rendah atau pantai dengan paling bagus hidupnya di ketinggian 0-700 dari permukaan laut kemudian paling bagus lagi kalau dia terdapat pada air yang bergerak kemudian kalau kelapa aren dia hidup di hutan basah pegunungan tepatnya hutan basah itu paling bagus di pegunungan di ketinggian antara 500-700 meter dari permukaan laut sedangkan siwalan itu paling bagus disebut juga pohon lontar itu paling bagus hidup di savana sehingga kalau ada pertanyaan mengenai kelapa kelapa aren siwalan maka itu termasuk dalam keanekaragaman ekosistem saya rasa cukup sampai disitu mengenai apa keanekaragaman tingkat kita belajar mengenai keanekaragaman makhluk hidup terima kasih keanekaragaman